Pemirsa dukungan pengembangan pariwisata Sabang tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat. Salah satunya dengan menyediakan rumah penginapan atau homestay menghadapi musim liburan akhir tahun 2019. Berikut dialog KCTV dengan Wakil Wali Kota Sabang, Suraji Yunus, beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, saya bersama Bapak Wakil Wali Kota Sabang, Bapak Suraji, di kawasan Imelai, berpengunjungan. Bapak, ini di Kota Sabang, ada dua sektor mungkin menjadi unggulan, yaitu perikanan dan pariwisata. Yang utama, ya Pak. Mungkin ada inovasi-inovasi atau program terbaru, Pak, untuk peningkatan pariwisata di Kota Sabang. Karena semalam juga sempat kita ngobrol-ngobrol tentang rencana desa wisata. Mungkin Bapak jelaskan. Saya kira gini ya, ini kan memang Sabang sebagai daerah destinasi wisata, itu harus kita membuka pasar yang seluasnya untuk pengembangan pariwisata Kota Sabang dengan kita mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, dengan potensi daerah yang ada, kita kembangkan. Termasuk juga, nanti mungkin setiap gampung, itu harus ada hasil unggulan yang dapat dipromotkan menjadi supernil bagi pengunjung. Termasuk juga menjadikan rumah-rumah masyarakat. Oh iya, jadi homestay kan. Jadi dalam rangka pengembangan pariwisata ini tentu dampaknya banyak ya. Termasuk nanti masyarakat yang dengan homestay-nya dapat memberikan penghasilan kan. Kemudian home industry juga akan hasilkan souvenir, kuliner, dan lain sebagainya. Termasuk transportasi, rental mobil, kereta, dan sebagainya. Ya kan? Banyak-banyak hal yang bisa kita angkat dongkrak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisatanya. Baik, terima kasih Pak Wakil. Sukses Pak. Siap, Bapak. Baik demikian pemirsa, ngobrol sebentar kita dengan Bapak Wakil Wali Kota Sabang, Bapak Asur Haji. Beliau juga sibuk akan menuju ke suatu kegiatan lain dari kawasan Imuli, Kota Sabang. Saya Deddy Ridwan dan Kameramen Faisal melaporkan.